Intro Di antara kisah yang berhubungan dengan kesolehan orang yang patuh kepada Allah dan kerikmatan hidup dia kisah seorang anak muda di Mekah dari sekian ribu kisah mungkin buku jutaan kisah orang sholi di antaranya kisah anak muda ini yang sempat membuat hati saya merasa menembaki imanan orang ini keluar dari masjid habis sholat duhur di masjid haram Mekah kemudian dia menemukan sebuah kantong kantong ini berwarna biru, biru yang terang, yang bagus kemudian dia buka kantong tersebut dan dia temukan di dalamnya ada permata zamrut termasuk permata yang mahal di dunia ini pun sampai sekarang di masa kita juga dikenal dengan permata yang mahal di dalam Islam Bapak Ibu sekarang kita kalau menemukan benda yang jatuh namanya lukhafah dalam bahasa Arabnya hukum syari'inya kita dianjurkan tidak menyentuhnya hukum syari'i Bapak Ibu temukan HP, temukan duit, temukan dompet gak usah diganggu, biarin di tempatnya hukum syari'inya begitu karena bisa saja pada saat kita ambil mungkin orangnya datang 5 menit kemudian tapi kalau Bapak Ibu memang mau mengambilnya dan mau mengiklat kalau mau mengambilnya syaratnya harus dia mengiklankan selama setahun kalau sudah setahun diiklankan tidak ada yang punya bisa jadi haknya dia tapi anak muda ini melihat di depan musyid haram ada kantong terjatuh dia ambil sama dia lalu dia naik ke atas sebuah batu dia iklankan dia mengatakan wahai penduduk Mekah dengarlah saya menemukan kantong ini dan siapa yang merasa memilikinya silahkan datang ke saya lalu diangkat sama dia tinggi-tinggi rupanya gak ada yang mengaku dia teriak yang kedua kali dia teriak yang ketiga kali dia teriak yang ke sepuluh kali terus saja dia teriak wahai muslimin penduduk Mekah ada gak yang kehilangan kantong ini saya temukan gak ada yang nyawal akhirnya dia bilang kalau disitu juga ada banyak pedagang-pedagang maka dia bilang wahai penduduk Mekah kalau seandainya ada yang merasa barang ini milik dia kalian sudah tahu rumah saya betul-betul orang-orang Mekah tahu rumah dia kan ada penduduk Mekah maka tunjukkan rumah saya dengan hikmah Allah baru saja anak muda ini pulang ke rumahnya ada satu orang tua lewat disitu sudah berjenggot putih naik ke batu yang sama cukup tinggi lalu dia teriak wahai penduduk Mekah apakah ada diantara kalian yang melihat kantong saya yang jatuh sekali dia bicara orang masih belum terlalu dengar karena waktu itu tidak ada pengeras suara kayak kita sekarang dua kali tiga kali ada satu pengusaha disitu ada pedagang yang datang mengatakan wahai kakek tua tadi sebelum Anda naik ke atas batu ini ada orang yang anak muda yang menemukan kantong mungkin itu yang Anda cari rumahnya disana ditunjukin ringkas cerita kakek ini pun pergi ke sana dan kakek ini waktu mengiklankan siapa yang menemukan kantong saya saya akan kasih sekian dinar kalau tidak salah itu 50 atau sekian banyak dinar jumlahnya cukup besar maka pada saat itu wapak ibu sekalian dia pun datang si kakeknya datang ke rumah si anak muda tadi setelah salam dia datang ke sana kemudian dia menawarkan apa namanya menanyakan apakah memang kau temukan kantong dia bilang dia baik kemudian anak muda ini mulai menanyakan apa ciri-cirinya disebutkanlah cirinya semua seperti ini seperti ini ini juga sifat orang muslim orang mu'min dia tidak dia tidak boleh juga begitu orang mengaku main kasih saja perlu ditanya sampai dipastikan supaya jangan ada kesalahpahaman setelah dipastikan semua yang betul punya kakek ini maka dia pun memberikan dia pun memberikan kepada anak kakek tadi si kakek ini juga mengeluarkan uangnya tadi yang demokasi kenapa sudah jadi demokasi anak muda ini tolak enggak saya tidak mau saya tidak pernah mengembalikan dengan niat dibayar lalu orang itu mengatakan tapi saya sudah niat dia bilang enggak bisa saya tidak mau terus saja si kakek tua ini mendesak anak muda untuk terima balasan dia bilang dia tidak mau sampai akhirnya si kakek tua ini sudah putus asa dia enggak bisa berikan dia pulang ringkas cerita berburu sekalian 3 bulan setelah itu setelah itu si anak muda ini merasa kehilangan atau kekurangan dari sisi pendapatan maka dia dalam hatinya tersirat dia mau keluar dari Mekah cari pekerjaan di luar Mekah karena Mekah waktu itu belum zaman seperti kita sekarang dia bilang saya mau cari rezeki mau cari modal nanti saya kembali lagi ke Mekah dia mau ke Jeddah yang sampai momen dari zaman dulu sudah pelabuhan di sana dia naik kapal dia dengan niat mau pergi ke satu negeri di Afrika sana cari kerja di tengah lautan subhanallah kapalnya dihantam oleh ombak hancurlah kapal itu hancurlah kapal itu waktu kapal itu hancur wabibu sekalian anak muda ini berhasil selamat dengan hikmah Allah dia berpegang pada sisa potongan kapal itu kayunya dia bertahan tapi dia pingsan dia sadar waktu sudah ada di tepi lautan waktu dia tiba di tepi lautan dia kaget ini sudah menjelang subuh waktu itu malam menjelang subuh dia kaget dia bangun dia coba lihat pesisir pantai tersebut dia lihat bangunan terdekat ada satu masjid tapi tua masjid ini sudah tua penuh dengan lawak-lawak sudah kayak masjid tidak diurus dia lihat sarang laba-laba baiklah yang jelas karena sudah tidak dirawat maka kelihatannya sudah tubuh dia pun melihat waktu subuh sudah tiba dalam kondisi bajunya basah dia baru salah dari pingsannya dia bersihin masjid itu semampunya lalu dia azan di masjid itu waktu dia azan rupanya masyarakat sekitar situ dengar dengar kalau ada azan maka mereka pada datang solatlah bersama anak muda ini azan solat sunnah kemudian di koma disuruh anak mudanya jadi imam ditunjuk oleh orang itu dia jadi imam dia jadi imam begitu salam lalu kemudian orang-orang yang bilang anda nih dari mana kami dari mana dicerita sama dia saya dari Mekah saya naik kapal kemudian kapal kami tunggelam saya tunggelam saya tiba disini pinggir pantai saya ada masjid sudah tidak dirawat saya bersihkan sudah waktu subuh saya azan kata mereka kebetulan kami butuh imam bisa tidak jadi imam disini sekarang diurus selanjutnya nanti kami kasih gaji baiklah tinggallah anak muda tersebut tiga bulan jadi sekarang sudah enam bulan peninggalkan enam bulan dari kasus ketemu sama si kakek tadi kakek itu tinggalkan rumahnya tadi di Mekah tiga bulan kemudian dia baru keluar dari Mekah setelah itu tiba di pulau ini tiga bulan lagi dia tinggal jadi imam setelah tiga bulan berarti karena dia anak muda yang hafal Quran dia juga punya ilmu syari ilmu agama yang bisa diajarkan maka masyarakat sempat suka dengan dia lalu dimintalah dia untuk menikah dengan salah satu anak gadis di pulau itu apakah kami mau nikah dengan anak gadis ini bersedia dia bilang baiklah dia mau menikah karena memang dia masih bujang belum menikah kemudian pada saat itu bapak ibu sekalian didatangkanlah wanita seorang anak gadis pakai cadar tapi di bagian lehernya wanita itu ada kalung dan kalung itu diikat ada permatanya permatanya itu batu zamrut warna biru maka si anak muda ini waktu perempuan tadi datang di depannya buka cadarnya matanya tertuju ke batu itu orang-orang di sekitar itu bilang hai anak muda kau walimi perempuan ini kami datang tentu kau lihat wajahnya Sunan Nabi Soserem kalau mau menikah lihat wajah wanita dan kelapak tangannya tapi kenapa kau lihat perhiasannya gitu-gitu kata anak muda ini saya punya kisah dengan perhiasan ini batu ini saya sangat yakin batu ini yang saya temukan enam bulan lalu di Mekah dan kisahnya saya temukan saya iklankan terus datang seorang kakek tua yang mengaku begitu dia bilang kakek tua tiba-tiba ya orang-orang di mesin itu mengatakan Allahu Akbar bertakbir semua kata anak muda ini kenapa kalian bertakbir kata mereka apa kau tahu siapa kakek tua yang kau temukan itu dan kisah yang kau sampaikan tentang batu permata betul permatanya ini dia kata anak mudanya tidak saya tidak tahu kata mereka itu adalah ayahnya anak perempuan ini ayahnya anak perempuan ini semenjak dia pulang ke pulau ini tiga bulan lalu enam bulan lalu dia pulang ke pulau ini dia bilang dia selalu cerita tentang kamu dan dia meninggal sekitar tiga bulan beberapa hari setelah dia pulang dan itulah sebabnya kenapa musjid ini tidak diurus karena dia dulu imam disini gak ada yang bisa ganti dan dia sebelum meninggal berdoa dan kami dengar dia berkata ya Allah jadikanlah anak muda di Mekah itu judul anak saya itu kisah nyata kata anak muda ini subhanallah saya menikah dengan istri saya ini maka permata itu yang tadinya dia kembalikan karena Allah gak mau terima balasan ini dia bilang saya kembalikan sekarang menjadi milik saya sama istri saya berjalan enam bulan pernikahan selanjutnya dengan hikmah Allah ajal istri saya datang meninggal maka saya menjadi pewaris tunggalnya permata itu dia kembalikan tadi karena Allah Allah balas dia permata itu jadi punya dia kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kuasa Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala